Intro Selanjutnya Pak Mirsa, kasus hipospadia dan striktur uretra di RSUD Ulin meningkat setiap tahun. Sejak 2016 ditemukan 14 kasus, hingga tahun 2019 ini, kasus tersebut naik hingga 20 kasus per tahunnya. Hipospadia adalah kondisi bawaan lahir yang membuat lubang kencing terletak di sisi bawah dan tidak mampu berkemih melalui jalan normal seperti biasanya. Sedangkan striktur uretra adalah kondisi terdapatnya penyempitan pada saluran kencing yang disebabkan peradangan atau karena trauma kecelakaan hingga saluran kencing terputus. Dua kasus tersebut ternyata meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2016 ditemukan 14 kasus, hingga 2019 ini kasus tersebut naik hingga 20 kasus per tahunnya. Hal tersebut seperti disampaikan Presiden Indonesia, Genetru Oreneri, Reconstructive Society atau ENAGURS kepada Banjar TV. Pesok yang sangat penting dalam penanganan kasus-kasus hipospadia dan striktur. Yaitu hipospadia itu kelainan, adanya kelainan di alat kelamin daripada seseorang. Kasusnya di Kalimantan Selatan cukup banyak. Jumlahnya meningkat ya mungkin bagian datanya? Iya, jumlahnya meningkat. Mungkin ada presentasinya ya? Kalau 2016 itu kita ada sekitar 14-16 kasus gitu ya, sekarang 20. Jadi jumlahnya naik terus ini. Untuk menyembuhkan kasus tersebut biasanya dilakukan operasi agar pasien dapat berkemih melalui jalan normal seperti biasanya. Untuk itu peran serta dan kemampuan para dokter sangat dibutuhkan guna menekan hal tersebut. Rijali Afandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton!